Untuk produk ini diutamakan dalam servisnya Dan bagi kalian yang ingin mendapatkan mesin ini Bisa mendapatkannya di website resmi mesin HL Di tangan saya ini merupakan produk premier terbaik dari mesin HL Yaitu HL Premier DG850 Selain harga yang terjangkau Mesin ini juga memiliki kinerja yang sangat tangguh Makanya kalian wajib memiliki produk ini Mau tau bagaimana saya mereview produk ini? Simak terus video berikut ini Oke berikutnya saya akan bacakan deskripsi yang ada di disini Disini speednya itu 11.000 RPM Dan wattnya ini 850 watt Nah disini juga tertulis 100% spare part lengkap dan berkualitas Dan laptop warrantynya ini gratis biaya servis seumur hidup Dan fasilitas nomor 1 Yang dimana maksudnya itu Untuk produk ini Diutamakan dalam servisnya Nah selanjutnya saya akan unboxing Apa saja kelengkapan yang ada di disini Yang pertama ada manual books yang sudah berbahasa Indonesia Selanjutnya ada kartu garansi yang sudah ada Alamat-alamat service center di beberapa kota Disini ada mata gerindanya juga yang untuk poles Ada satu buah handle Nah ini untuk kuncinya Dan ini unit dari HL Premier DG850 Oke selanjutnya saya akan jelaskan fitur apa saja yang ada di unit ini Nah disini ada speed on off nya Nah dan ini ada spindle lock bottom nya Yang untuk mengunci dan membuka matanya Ada pelindung atau cover Dan untuk bleed quality nya ini Terbuat dari plastik padat ya Nah cukup kokoh Dan untuk warnanya ini ciri khas dari mesin HL Warna biru dan hitam ya Oke selanjutnya saya akan uji coba Kekuatan dari unit ini Oke sebelum saya menguji coba produk ini Saya akan menjelaskan tiga fitur keamanan dari produk ini Nah yang pertama itu ada Anti dust system yang dimana itu Mengurangi hasil dari debu Yang dikeluarkan Yang kedua ini fitur soft star Nah soft star ini Bila mana kita menyalakan Nah tidak seperti gerinda lain yang langsung menyentak Nah dia pelan dulu Beberapa butuh kemudian Di XCR PM nya itu menaik secara perlahan ya Selanjutnya yang ketiga Fitur power loss protection Ketika kalian sedang bekerja Terus listrik mati Dan kemudian nyala kembali Mesin tidak akan berfungsi secara otomatis Contohnya seperti ini Kemudian saya menyalakan kembali Kalian harus off dulu Baru on kan lagi Oke Saya coba sekali lagi Saya menyalakan lagi Fitur ini sebagai keamanan kalian saat bekerja Oke selanjutnya Saya akan mencoba produk ini Dengan memotong besi padat Dengan ketebalan 25 mili Dan sekaligus mengecek suhu Setelah digunakan Dan sekaligus mengecek suhu Dan sekaligus mengecek suhu Then sekaligus mengecek suhu selamat menikmati 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 selamat menikmati